Ya saudara, sesosok mayat berjenis kelamin laki-laki ditemukan di dalam selokan di Kelurahan Pasar Batang, Kabupaten Brebes, Selasa Pagi. Polisi masih melakukan penyelidikan guna mengungkap penyebab kematian korban. Warga di Kelurahan Pasar Batang, Brebes, digembarkan dengan penemuan sesosok mayat berjenis kelamin laki-laki berusia lanjut. Jenasa pertama kali diketahui oleh seorang petani yang hendak ke sawahnya. Jenasa ditemukan, tempat di tengah selokan dan terdapat sebuah panci. Belum diketahui pasti identitasnya dan penyebab kematian korban. Polisi yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan evakuasi jenasa dan memintai keterangan sejumlah saksi. Dugaan sementara korban terpleset saat hendak mengambil air untuk direbus. Salah seorang saksi mata, Ahmad Sayidi, mengatakan korban diduga bernama Parjo. Seorang penjaga kantor kooperasi letaknya bersedih saming selokan tempat kejadian perkara. Karena itu sudah dilarang, nggak boleh dipegang. Ya, semuanya belum ada yang tahu. Cuman hanya perkiraan itu Pak Parjo yang jaga rumah ini. Tapi kan nyatanya sampai ini ada rame-rame, biasanya Pak Parjo kan keluar tapi nggak keluar. Berarti dugaannya Pak Parjo penjaga kekasih ini? Pak Parjo, hanya dugaan. Karena sampai polisi datang pun orang nggak bisa lihat secara langsung waktu pengangkatan. Guna kepentingan penyelidikan, jenazah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Brebes untuk dilakukan visum. Kasus ini dalam penanganan polsek Brebes. Pihak kepolisian setempat belum memberikan keterangan. Yulia Artianto, Kompas TV, Brebes.